Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anies Nuri Laili Dengan NIM 2606012040093 Saya mahasiswi dari Departemen Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Di sini saya akan menunjukkan video mengenai Morfologi, Taksonomi, dan Anatomi dari Ikanila Untuk memenuhi praktikum ikhtiologi Pengamatan yang pertama adalah Morfologi Ikanila Bagian-bagian morfologi yang lain pada Ikanila Yang pertama mulut, hidung, mata, tutup insang, sirip punggung, sirip dada, Sirip perut Sirip ekor Sirip dubur Anus Gurat sisi Dan sisik Pengukuran panjang ikan dilakukan dengan menggunakan benang, penggaris, tisu, dan ikan Langkah yang pertama, letakkan ikan pada sterofong, menghadap jelitan Kemudian, keringkan ikan tersebut menggunakan tisu Pengukuran yang pertama adalah pengukuran panjang kepala Panjang kepala diukur dari mulut hingga operkul Kemudian, cocokkan dengan penggaris Pengukuran panjang kepala Ikanila diperoleh hasil 5,5 cm Panjang standar pada Ikanila diukur dari mulut hingga pangkal ekor Kemudian, cocokkan dengan penggaris Mendapatkan hasil 17,5 cm Panjang total diukur dari mulut hingga ujung ekor Didapat hasil 21 cm Lakukan langkah yang sangat Untuk mengukur panjang cabang ekor Panjang sirip bumbu Panjang sirip dada Panjang sirip perut Panjang sirip anus Lebar minimal panjang ekor Tinggi tubuh ikan Panjang moncong Dan panjang mata Terima kasih telah menonton! Taksonomi pada Ikanila adalah sebagai berikut Pengamatan ketiga Anatomi Cara mengetahui anatomi pada Ikanila adalah dengan cara seksio Cara seksio pada ikan dinilai dari anus menuju linea lateralis ke arah pergurung Anatomi Anatomi merupakan cabang ilmu yang mempelajari organ-organ pada suatu organisme Organ-organ ini berfungsi untuk mendukung hidup dan kehidupan pada ikan Ikanila memiliki bagian-bagian organ dalam seperti berikut Hasil dari seksio pada Ikanila kemudian diletakkan pada kertas alfos kemudian diberi nama organ tersebut Insang merupakan bagian respirasi Bagian-bagian insang meliputi tapis insang, lengkung insang, dan lamella Bagian yang diambil adalah jantung Jantung memiliki fungsi sebagai pusat pemompaan darah Bagian sistem optik adalah mata Bagian-bagian mata meliputi lensa, iris, dan saraf Ini merupakan sistem muskularia tampak dari samping Ini merupakan otot, abdominal, dan caudal dari Ikanila tampak dari depan Epaksial Epaksial Membersihkan daging dari tulang ikan untuk melihat tulang ikan Ada tulang belakang, jari rawan, jari sirip dubur, jari sirip punggung, dan jari tulang rusuk Ginjal Gonat Dan kantung kemi mengarah ke saluran air Ikanila merupakan ikan herbivora Hal ini didapatkan dari hasil pengukuran khusus yang ada pada Ikanila Tadi video mengenai morfologi, taksonomi, dan anatomi dari Ikanila Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati